Mantan pramugari yakni si Wiwidi kembali menjadi buah bibir setelah ia menggunakan hasil cuci uang mantan pejabat pajak untuk perawatan wajah di Korea Selatan. Lantas siapa si Wiwidi? Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pajak, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Wawan Ridwan dan Alfred Semanjuntak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada selasa 10 Mei 2022. Sebelumnya, si Wiwidi dituding memiliki hubungan Ari Askara, ex-direktur utama Garuda Indonesia yang ditangkap atas kasus penyeludupan. Untuk mengenal sosoknya lebih jauh, berikut profil si Wiwidi. Si Wiwidi lahir pada 2 Januari 1996, nama lengkapnya si Wiwidi Purwanti. Dia mulai dikenal sejak dikaitkan dengan mantan direktur utama Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Ari Askara Danadi Putra. Ia juga diduga memiliki hubungan spesial dengan petinggi Garuda tersebut. Si Wiwidi dulu berprofesi sebagai pramugari Garuda Indonesia. Perempuan 26 tahun ini juga aktif sebagai influencer di media sosial. Gaya hidupnya yang mewah, kerap mencuri perhatian warganet. Nama si Wiwidi viral sejak tahun 2020 saat akun Twitter Ad Digembok yang menuduh si Wiwidi berhubungan dengan Ari Askara. Tak terima, si Wiwidi pun melaporkan pemilik akun ke Polda Metro Jaya pada 28 Desember 2019 atas tuduhan pencemaran nama baik. Saat itu, si Wiwidi meminta bantuan pengacara kondang Elza Sharif sebagai kuasa hukumnya. Polisi memeriksa 11 saksi di mana 8 saksi merupakan staf Garuda Indonesia dan teman si Wiwidi. Namun pada 10 Juli 2020, si Wiwidi tiba-tiba mencabut laporan tersebut tanpa diketahui alasannya. Si Wiwidi sempat menggelar konferensi pers yang menjelaskan tentang penampilannya yang berubah drastis. Si Wiwidi rupanya telah melakukan operasi plastik. Namun, ia menjelaskan jika operasi plastik yang dijalaninya memakai uangnya sendiri sehingga tidak merugikan orang lain. Menurutnya, tidak ada salahnya melakukan operasi plastik. Lama tak terdengar kabarnya, si Wiwidi kembali menjadi perbincangan atas keterlibatannya dengan kasus swap. Dua mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni Wawan Ritwan dan Alfred Semajutak. Namanya disebut dalam sidang kasus swap, Wawan Ritwan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 26 Januari 2022. Ia diduga telah menerima agrar dana swap yang dikirim sebanyak 21 kali dari anak Wawan, yakni Muhammad Farsha Kautsar. Si Wiwidi dan sejumlah nama yang disebutkan dalam sidang akan dipanggil sebagai saksi di persidangan berikutnya. Komisi Pemerantasan Korupsi atau KPK memastikan akan menghadirkan si Wiwidi sebagai saksi. Si Wiwidi kemudian terbukti menerima dana swap tersebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan swap pajak, gratifikasi, dan TPPU di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta pada selasa 10 Mei 2022. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih.